Pemirsa PT. Bakti Agung Property Indotepk jadi pendatang baru di Bursa Efek Indonesia setelah meraih dana sekitar 251 miliar rupiah imitan berkode sahab BAPI ini bertekad untuk mempercepat dan memperluas bisnisnya Nah kita akan bahas lebih dalam bersama dengan Direktur Utama PT. Bakti Agung Property Indotepk Agung Hadi Cahyato Selamat pagi Pak Agung, terima kasih sudah hadir di Corporate Action Ini kalau kita lihat kemarin mungkin kita sedikit review kemarin ya waktu ketika listing untuk pertama kalinya ini luar biasa karena sempat menyentuh angka 20% seperti itu di saat ketika indeks itu dibuka melemah bahkan di atas 1% 1,15% dan sempat menyentuh angka 2% seperti itu Ya memang dari sejarahnya kami sebelum masuk ini kan sempat overscrap juga Ibu tapi memang kemarin kondisi saham secara global seperti itu ya tapi kami masih bersyukur bisa masih ada kenaikan walaupun sekarang juga sekarang juga mengalami pelemahan ya sekarang hari ini di angka 130 kalau saya tidak salah kurang lebih seperti itu mudah-mudahan juga bisa bergerak lah ya insya Allah Ibu oke tetapi dari kemarin itu sudah oversubscribe kemudian juga dapat dana kurang lebih 251 miliar miliar dari IPO nah ini dari pernyataan yang disampaikan sebelumnya ini 80% akan digunakan untuk modal usaha sementara sisanya 20% untuk membayar utang nah kalau untuk modal usaha 80% itu apa proyek-proyek apakah membiayai proyek yang ada saat ini atau ada proyek-proyek lain yang sedang direncanakan atau sedang diincar oke jadi kami saat ini hanya mengerjakan satu proyek namanya apartemen Green Cleosa total investasi kita kurang lebih sekitar 800 miliar ya kami ada dua tower dan kami saat ini dari 80% dari 251 itu kami fokuskan untuk penyelesaian proyek itu sendiri nah tapi progresnya sejauh ini sudah berapa? sekarang kan dua tower, satu tower sudah finishing Ibu jadi satu tower sudah finishing harapan kami awal tahun 2020 sudah bisa serah terima ke konsumen kami sedangkan pembangunan untuk yang kedua kami targetkan selesai tahun 2022 itu dengan Hotel Horizon dan apartemen satunya lagi oke nah kalau kita lihat ini BAPI ini menyasar proyek apartemen sebenarnya bisa dikatakan ini kelas menengah? lebih ke arah menengah bawah menengah bawah, oke kenapa menyasar menengah bawah? kalau kita lihat akhir-akhir ini kan sektor properti ataupun juga pengembang-pengembang lain banyak yang benar-benar mereka membuat kelasnya luxury seperti itu kita untuk melakukan satu proses pembangunan di Ciledug kami lakukan satu market research dan kebetulan memang pasar yang masih memungkinkan sepertinya angka-angka harga sampai 500 juta per unit itu pasarnya masih terbuka dibanding dengan harga-harga yang sudah 1M dan kami sangat yakin sekali dan terbukti sudah bisa lebih dari 50% penjualan kami dan lokasi kami kan memang sebagai penyangga dari Jakarta jadi kami sangat dekat dengan Baswe itu yang utama jadi bagi karyawan atau para pembisnis yang ada di seputaran sampai dengan Mampang, Kebayoran itu merupakan satu target kami oke, kalau bicara dari resikonya Pak, sebenarnya lebih besar resiko mana sih ketika misalnya menyasar segmen menengah ke bawah atau mungkin menengah atau menengah ke atas iya, sebetulnya semua tergantung lokasi kalau kami ada lokasi di Ciledug sepertinya harus menengah bawah dan itu adalah pasar yang masih terbuka secara keseluruhan apalagi dari riset-riset tapi kecenderungan itu untuk kemudian, karena kan yang ditawarkan ini adalah apartment nah apartment itu kan biasanya identik ketika untuk kelas menengah ataupun juga menengah ke atas iya, memang sekarang sebenarnya apartemen harapannya bukan hanya untuk menengah ke atas Bu sekarang ada apartemen pekerja dan sebagainya yang harganya maka pemerintah pun juga membangun resenawan iya, rusenawan dan sebagainya iya, itu menjadi satu memang kita posisi di Ciledug dan kami melihat Tanggerang adalah kota yang masih sangat potensial ibu dari riset-riset dibanding dengan kota-kota yang lain dan kami kebetulan ada di kota Tanggerang dengan ada tol yang relatif dekat ada tiga pintu tol dan Sudimara itu stasiun kereta api itu salah satu, karena sekarang kembali ke akses ibu lokasi dan akses tentunya oke, nah sehingga itu yang juga akan menjadi kekuatan yang dimiliki oleh proyek yang sedang dibangun oleh BAPI nah kemudian Pak, bagaimana dengan Anda melihat ini prospeknya ke depan karena tentunya tidak akan berhenti dengan sini saja setelah selesai tower ini, terus kemudian akan membangun tower baru apakah ke depan BAPI ini akan Anda bawa tetap fokus di daerah Tanggerang dan sekitarnya dan tetap bermain di segmen itu atau ada rencana lain kami dalam beberapa tahun ke depan memang sangat konsentrasi di proyek untuk menyelesaian tapi kami sudah mempersiapkan untuk ekspansi ibu dan itu tidak harus diceleduk, tidak harus ditanggerang mana potensi yang memungkinkan bisa kita raih nanti dan memang kami selama ini lebih ke arah ke high-rise building ibu kaitannya dengan apartemen atau hotel dan sebagainya dan tapi akan tetap berada Tanggerang atau misalnya mungkin juga menyasar kalau sekarang kalau kita bicara soal sektor properti ataupun juga pengembang-pengembang ini banyak nih yang sudah mulai terpikir ketika tanya soal ekspansi ekspansi pertama terpikirnya saat ini adalah Ibu Kota Baru apakah juga BAPI yang akan bermain di sana? itu salah satu yang sangat menarik ibu karena mungkin Ibu Kota Baru kan 5 tahun lagi dan itu satu potensi yang menurut kami luar biasa itu apalagi kami mendengar ada konsep-konsep seperti swasta bisa ikut dalam hati untuk PUT atau apapun kami tentunya sangat berminat bu ke arah sana dan itu menjadi salah satu rencana yang dipikirkan oleh BAPI? bisa dengan right issue atau apapun namanya nanti oke berarti memang ada rencana untuk kemudian akan menempuh penggalangan dana lagi lewat pasar seperti itu? iya pasti, jadi ke depan pasti kita akan melakukan beberapa hal akan banyak instrumen yang bisa dilakukan setelah posa IPO oke, nah Pak Gong ini kalau kita lihat dengan laporan keuangan BAPI ataupun juga target dari segi keuangan seperti itu bisa dikatakan target untuk tahun ini ini naik drastis kalau kita bandingkan dengan perlahan tahun sebelumnya nah seberapa realistis sehingga BAPI berani untuk memasang target itu? iya, jadi perlu disadarin juga Ibu khusus untuk properti pengakuan pendapatannya itu dikaitkan dengan progres pembangunan beda dengan industri yang lain pada waktu tahun 2018 kami progresnya masih kecil sekali sehingga pengakuan terhadap pendapatan juga kecil nah kami targetkan dengan awal tahun 2020 sudah mulai BAST harapan kami sampai Desember ini pencapaian pengakuan pendapatan akan cukup material Bu makanya bisa kami targetkan mencapai 80 miliar itu sampai mencapai 80 miliar? iya dan seharusnya itu kalau sampai sekarang sudah berapa persen dari 80 miliar itu? Juni kemarin sudah di atas 50 Ibu sudah di atas 50 Ibu? iya, posisi Juni kemarin insya Allah berarti sudah melampaui setengahnya dong? iya, September insya Allah sudah semoga bisa 60 lah oke, kalau untuk proyeksi di tahun depan? iya, di tahun depan kami targetkan 110 Ibu iya, 110 karena berarti itu naik sekitar 30 miliar lagi? iya, naik 80 iya, itu target kami di tahun 2000 oke, apa yang membuat BAPI kemudian optimistis menambah lagi targetnya dari 30 miliar itu? iya, karena kami selama 5 tahun, 4 tahun ke depan Ibu target kami itu penjualan 1,1 telur ini Ibu dan itu dari... dari satu tower saja? dua tower oh, dua tower total, jadi total itu target kami 1,12 triliun keuntungan kami kurang lebih sekitar 30 persennya lah 30 persen dari situ? iya, iya sehingga kami sudah canangkan tahun 2018, 2019 sampai tahun 2023 oke, nah Pak Wong kita juga ingin tahu sebenarnya saat ini dari satu tower yang sedang dikerjakan yang kemungkinan awal tahun depan akan sudah mulai serah terima seperti itu, penjualannya apakah semua sudah sold out atau seperti apa? sebetulnya belum Ibu jadi kalau di properti, penjualan itu mulai dari booking fee sampai pelunasan BP, sampai akat kredit ataupun angsuran selama mungkin 5 tahun dan sebagainya nah itu di prinsip akutansi Indonesia memungkinkan untuk poin-poin tertentu Ibu artinya kalau penjualan sudah mencapai 20 persen nilai uang masuk itu bisa diakui sebagai pendapatan tapi belum 100 persen, dikaitkan dengan pembayaran beliau, dia dan progres dan sebagainya oke, berarti disitu juga harusnya ada mitigasi ataupun juga manajemen resiko dong yang harus dilakukan atau diterapkan iya, karena kami kan kadang-kadang konsumen kan dengan mudahnya katakanlah batal katakanlah, nah kita harus memberikan satu pencerahan ke mereka dan kami sangat yakin Ibu, karena dengan kami IPO ini kan kredibilitas kami insya Allah menjadi lebih bagus sehingga kami bisa konsumen mungkin lebih tertarik dengan kami dibanding sebelum kami sebagai perusahaan terbuka dengan kata lain juga menjualnya pun juga jadi lebih mudah ya, insya Allah begitu Ibu target kami oke, nah kalau lu seberapa optimistis Anda ini melihat kalau kita lihat akhir-akhir ini juga sektor properti itu kan tidak bisa dikatakan sedang berada dalam apa ya, dalam situasi yang kondusif lah bisa dikatakan seperti itu akhir-akhir ini, bahkan dalam beberapa tahun belakangan memang naik turun bahkan cenderung lesu, bisa dikatakan seperti itu nah, termasuk juga dengan mungkin adanya kebijakan tapi kan sudah banyak paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah nah, apakah ini pun juga akan berpengaruh? ya, pasti Ibu, kami melihat memang dalam 2, 3, sampai 4 tahun kebelakang memang kondisi properti melemah Ibu terutama untuk IRS Building ya, tapi memang di situ mulai tahun ini kami melihat sudah mulai Ibu ada satu peningkatan dan kita harus sasar pasar-pasar tertentu yang masih memungkinkan Ibu oke jadi katakanlah gini Ibu IRS Building itu sebetulnya banyak ada investor kalau harga 500 kebawah, kebanyakan itu masih adalah end user dan di situ adalah orang-orang yang masih membutuhkan dengan kenyamanan, akses, dan sebagainya itu menjadi satu pertimbangan dan lebih gampang untuk menggait mereka dibanding menggait misalnya investor karena pertimbangan dan pilihan mereka jauh lebih banyak oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Agung di sejaman berikutnya Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Corporate Action terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!